Wow di musim hujan seperti ini kita lihat di samping-samping rumah Wow kangkung bertebaran dimana-mana warnanya menghijau sangat menggoda selera nah langsung muncul ide jenius saya untuk membuat masakan yang menginspirasi saudara-saudara aja channel pada hari ini ayo ikuti kami saking penasaran dan saking semangatnya langsung saya melangkahkan kaki menuju ke tumpukan-tumpukan subur kangkung di samping rumah hahaha saya akan mengambil kangkung di samping rumah buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang manja agar nanti ketika dikonsumsi kangkungnya tidak terlalu besar cincang-cincang tipis seperti ini selamat menikmati yang tadi dibersihkan agar tidak ada binatang atau kotoran-kotoran yang menempel mungkin binatang seperti ulat, kecowa, ular, dan sebagainya pastikan kangkung yang sudah diiris semua itu bersih bahan sederhana yang disiapkan adalah bawang merah yang sudah diiris-iris tipis dan yang pastinya adalah ebi sebagai penggugah rasa kangkung yang akan kita buat nantinya menjadi masakan yang enak langkah yang harus kita lakukan pertama adalah memasukkan minyak goreng ke dalam wajan ya pastikan minyak gorengnya sudah panas ketika sudah panas masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris tipis tadi biarkan beberapa saat dan aduk-aduk bawang merah tersebut aduk-aduk terus sampai agak kekuning-kuningan atau kemas-emasan nah ketika sudah diaduk dan terlihat kekuning-kuningan atau kemas-emasan kemudian masukkan garam secukupnya sesuai dengan selera kita serta tidak lupa berikutnya masukkan penyedap rasa dan masukkan merica bubuk nah pada hari ini saya menggunakan ladaku merica bubuk secukupnya sesuai dengan selera kita aduk-aduk terus-menerus biarkan menyatu dengan bawang merahnya bumbu yang sudah kita masukkan tadi dan langsung disiram menggunakan air mineral takarannya sesuai dengan selera kita yang aduk sampai merata kemudian biarkan sampai mendidih lalu masukkan ebi atau udang kering yang sudah kita siapkan tadi aduk terus-menerus sampai tercampur dan agak mengental airnya aduk terus-aduk terus-aduk terus sampai agak mengental dan tercampur merata dan biarkan mendidih kemudian masukkan gula pasir secukupnya aduk-aduk aduk-aduk lagi aduk terus sampai menyatu bumbunya menjadi satu kesatuan kemudian masukkan kankung yang sudah kita iris-iris atau kita potong-potong tadi masukkan semuanya ke dalam campuran bumbu yang sudah kita buat dan kita olah sedemikian rupa tadi aduk terus aduk-aduk biarkan kankungnya tercampur merata ke bumbunya ya langsung kita masukkan semuanya tanpa tersisa sedikitpun aduk-aduk-aduk-aduk-aduk lagi ayo kita aduk kita aduk-aduk biarkan bumbunya menyatu sempurna ke kankung yang sudah kita dapatkan dari samping rumah nah kita menggunakan kankung yang bebas dari pupuk-pupuk ataupun pesticida yang bisa membuat kita kena penyakit nah ini adalah kankung liar kangkung yang pastinya bebas dari penyakit aduk terus aduk merata aduk merata aduk merata aduk merata sesuai dengan keinginan kita ya sudah mulai tercium aromanya sudah mulai terasa wow nah biarkan dia mendidih biarkan dia menyatu biarkan dia bersatu padu dengan bumbu-bumbunya kangkung sudah mulai terlihat layu dan menyatu dengan bumbu ini ketika sudah terlihat matang ini rahasia terakhirnya adalah masukkan kecap manis secukupnya sesuai dengan selera kita tapi pastikan kecap manis itu nanti ini merubah warna air kangkungnya nah aduk terus aduk terus biarkan menjadi satu padu membuat rasa yang begitu nikmat dan menyatukan satu keluarga nah sudah bisa dihidangkan nah ini hasil akhirnya semoga tips ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semua jangan lupa subscribe, like, berikan komentar dan share bagikan kepada teman-teman saudara semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih